Pelenyap Suk Majilit 3. I Elip Tiong mencurigai gerak-gerik dua raja silat sesat yang mencinggantikan kedudukan Cho Kha Uliong. Demikian pun intian Liu, dan Lau Kan Chun. Kecurigaan ini timbul karena adanya perubahan jalan yang mendadak. Menurut rencana mereka dapat sambutan dari kawan sekomplotan, tujuan adalah kot sutia, bukan tempat yang ditentukan oleh Bu Be Ebeng dan Si Eid Hu. Setelah menggantikan kedudukan Cho Kha Uliong, gerak-gerik Bu Be Ebeng dan Si Eid Hu semakin mencurigakan. Mengapa arah tujuan disasarkan ke kota Ho Aileng? Mengapa perjalanan diburu-burukan? Alasan untuk menghindari keruatan di tengah jalan adalah tidak masuk di akal sama. Sekali. Dengan memeranikan diri, I E Tiong Liu mengajukan pertanjaan lain. Tujuan kita adalah kota susia, dan Chiampo E telah mengganti haluan, ini juga. Termasuk Ker Ker untuk menghindari keruatan pertanjaan yang pedas dan tajam. Raja Silat Gila Si Eid Hu membantu kawannya yang mulai terjepit. Titik 2. Inilah perintah Sanchu Kita. Yang diartikan dengan Sanchu Kita oleh rombongan itu adalah si Raja Silat Gunung. Yang masih misterius. Seperti apa yang kita telah maklumi, 12 Raja Silat Sesat belum pernah dapat ditaklukan, kecuali si Maharaja Nggo Kiatsin Muawoyang Hui. Setelah Nggo Kiatsin Muawoyang Hui Binasa semua Raja Sesat hendak merebut pucuk pimpinan tertinggi tapi tidak harhasil. Adanya si Raja Silat Gunung yang dapat menundukan 11 Raja Silat Sesat. Itu sangat mencubingungkan sekali. Lelip Tiong memanjangkan kuping lebih tajam. Intian Lu bertanya lagi. Boleh kami bertesnya, di mana Sanchu Kita hendak menerima kiriman uang Raja Silat Gila Si Eid Hu berdengus. Inilah rahasia, kau tebagai pengurus rumah makan tidak berhak tahu. Betul, Intian Lu tidak berani terlalu kurang ajar kepada mereka. Kami tidak mempunyai hak untuk bicara. Tapi, mungkinkah Chokaha Uliung Chiampo E juga tidak boleh diberitahu? Bukan urusanmu, bentak si Eid Hu. Chokaha Uliung juga tidak boleh tahu, turut bicara Bu Be Eideng. Mengapa Intian Lu semakin menuduh curiga? Intian Lu, apakah kau tidak bisa bicara lebih sedikit lagi? Handak mengadakan tantangan? Mau menggempol? Intian Lu terkejut, wajahnya berubah pucat. Dia bungkam tidak berani mengajukan pertanyaan lain. Huh? Raja Silat Gila Si Eid Hu mengeluarkan suara dari hidung. Menoleh ke arah Raja Silat Siluman Bu Be Eideng, dia berkata seorang-orang pengurus anak cabang berani menentang kita seolah-olah mempunyai kedudukan yang berada di atas 12 Raja Siat sesat. Hektometer. Hektometer. Apa kita harus tunduk di bawah perintahnya? Raja Siluman Bu Be Eideng mengeluarkan suara yang sangat tidak sedap. Sesudah pulang markas kita boleh bertanya kepada San Cu kita, siapa yang harus tunduk kepada siapa? Bila betul kedudukan kita berada di atas 12 Raja Silat, itu waktu tidak ada salahnya Watuk meminta maaf kepadanya. Wajah Intian Liu semakin pucat. Dengan suara tidak lancar dia berkata. Harap kedua Chiam Pue Eideng tidak menjadi gusar Intian Liu mana berani kurang ajar. Dengan ini Intian Liu menyatakan penjeselannya. Sekali lagi Intian Liu meminta maaf. Sier It Hu dan Bu Be Eideng membudakan telinga, seolah-olah tidak mendengar ucapan permintaan maaf Intian Liu. Sier It Hu memandang Leng San Pian. Chong Piao tahu dia berkata. Bagaimana pendapatmu 21 kereta dorong itu adalah? Tanda petik. Semua kerusakan akan diganti dengan uang, memotong Sier It Hu. Baiklah, dia menghela nafas, segera ku cari kereta. Penuampang untuk digunakan memindahkan uang kiriman. Sier It Hu menganggukan kepala. Mengajak kedua pembantunya, Leng San Pian meninggalkan kamar perundingan tadi. Ye U Seng Chu mendapat tugas menjaga keamanan kereta. Leng San Pian keluar bersama-sama I Elip Tiong. I E Kong Chu, Leng San Pian berkata kepada ketua muda itu. Bagaimana penilaianmu kepada kedua iblia tua tadi? Hanya ada dua kemungkinan, berkata Lelip Liong. Bila bukan markas besar mereka yang sudah pindah ke lain tempat, tentu mereka hendak mengangkangi uang ini. Leng San Pian menggelenggelengkan kepala, dia tidak setuju dengan pengilmiahan yang seperti itu, katanya. Bila mana markas besar mereka yang sudah pindah, kejadian ini agak tidak mungkin. Di hadapan kita mereka menutup mulut. Tapi secara diam, tentu memberitahu perubahan tempat ini kepada Cho Kha U Liong, Lau Kan Chun dan Intian Liu. Tidak nanti dapat terjadi bentrokan seperti tadi. Kemungkinan kedua adalah kedua iblis silat itu hendak mengangkangi semua uang perak. Mungkinkah hal ini dapat terjadi? Mengingat kedudukan dan ilmu kepandayan mereka yang sudah begitu tinggi mengapa tidak mau mencari jalan lain untuk mencari uang? I Elip Tiong tertawa. Cho Kha U Liong itu mempunyai kedudukan yang soma dengan Bu Be Ebeng dan Siar It Hu, kenjataan, dia berani menelan sebagian dari uang si Raja Silat Gunung, dia memberi fakta yang ada. Leng San Pian mempaparkan tangan dia betul tidak mengerti atas kebijaksanaan Bu Be Ebeng dan Siar It Hu. Perjalanan yang dilakukan secara tersembunyi dan gelap itu seperti merugikan pihak Partai Raja Gunung, juga tidak. Menguntungkan I Elip Tiong karena belum adanya bantuan dari pihak Suhetong Simbeng, maka arah perjalanan yang I Elip Tiong gambarkan kepada kawan seperjuangan itu menjadi tiada guna sama sekali, lenyapnya jejak kereta Piau juga merugikan Suhetong Simbeng. Bagaimana kita harus menghadapi mereka bertanya Leng San Pian. Sudah waktunya untuk turun tangan mengharapkan bantuan Suhetong Simbeng Sudan tidak bisa diharapkan. Perak ini bertanya I Elip Tiong. Bagaimana kita bisa tahu berkata Leng San Pian. Mereka merahasiakan jejak perjalanan. Kira menuju ke arah kota apa? Bila mereka menyeberangi sungai Tiangkeng, kita akan tiba di kota Cui Chitli. Inilah kota yang terdekat. Bagus, berteriak I Elip Tiong Girang. Keadaan kota Cui Chitli sangat strategis untuk melarikan diri, banyak cabang jalan yang tersebar luas bila kita merampah Suhuang itu di sana, dan membubarkan diri, mereka tidak mudah mengejar. Kau hendak turun tangan di kota Cui Chitli bertanya Leng San Pian. Tidak ada jalan lain, jawab I Elip Tiong. Bagaimana dengan dua raja silat sesat itu? Inilah yang membingungkan aku. Mungkinkah sudah mempunyai rencana bagus? Menurut rencanamu saja, berkata I Elip Tiong. Kita mengajak mereka berpesta, secara diam memberi tugas kepada beberapa anak buah yang dapat dipercaya, kita membongkar muatan mereka. Persetujuan itu dapat kesepakatan. Mereka mencari kereta barang. Dengan mudah, kereta itu sudah berhasil ditemukan. Dengan delapan kereta penumpang, mereka menambah iringan Sang Hang Piao Kiyok. Pada dini hari kedua, rombongan itu berangkat, meninggalkan kota Hoa Leng. Di luar kota, semua kereta dorong Sang Hang Piao Kiyok dirusak dan dimusnahkan. Muatan uang dipindah ke kereta barang dengan kain senutup yang diturunkan, mereka menggelapkan perjalanan. Iringan ini bukan lagi berapa rombongan kereta pengangkutan. Tapi beberapa rombongan pedagang biasa. Raja Silat Siluman Bube Ebeng memberi perintah, segera berangkat ke Koya Cui Cipli. Hati Lelip Tiong dan Leng San Pian berdebar keras. Kota Cui Cipli? Adakah kejadian yang begitu kebetulan? Seperti yang sudah mereka rencanakan? Rombongan diarahkan ke Kota Cui Cipli? Menggunakan kesempatan yang baik, Leng San Pian bertanya, kita bermalam di Kota Cui Cipli? Betul, Bube Ebeng menganggukan kepala. Di kota itu ada sebuah rumah makan. Dan penginapan yang bernama Cui In Kuan Kociam. Kita bermalam di sana. Aha, Cui In Kuan Kociam terkenal dengan masakan kura basah, berteriak Leng San Pian. Betul, kura basah adalah makanan khas rumah makan bakmia kering di rumah makan itu, Bube Ebeng menoleh ke arah lau kancun. Rumah makan hian hok lau bukan saja terkenal dengan rahasialisme mereka yang membuat kasta perbedaan di antara kaum beruang dan kaum miskin, terkenal karena makanan di tingkat atas yang enak dan lezat juga terkenal dengan bakmia kering di tingkat bagian bawah. Atas hasil prestasi ini, lau kancun boleh menjadi bangga. Pendekar cambuk Gunung Leng San Pian memberi komando berangkat. Tujuh kereta penumpang dengan bawaan uang perak berangkat menuju ke arah kota Cui Cipli. Singkatnya cerita, mereka tiba di kota Cui Cipli. Untuk daerah Provinsi Wantiong, kota Cui Cipli bukanlah termisuk kota penting, tapi kedudukan jah cukup strategis, jaringan lalu lintas berpusat di tempat ini. Hawanya sejuk, pemandangannya indah, pohon dan bunga tumbuh subur, sungai berjalur sehingga keseluruhan kota, karena itu mendapat julukan kota air Cui Cipli. Tujuh keteta menuju ke arah rumah makan dan penginapan Cui In Kuan Koc yang penuh sesak dengan rombongan San Hang Piao Kliok. Di zaman dahulu, setiap rumah penginapan ada menyediakan tempat kuda dan tempat penjempanan kereta, maka semua kereta ditujukan ke arah tempat yang sudah tersedia itu. Keadaan telap menjadi gelap, obor panerangan dinyalakan. Leng San Pian, I Elip Tiong dan Seng Chu memberi pengawasan dan mesempernahkan kereta itu. Kemudian, mereka memesan tempat. Leng San Pian tidak segera istirahat, dia memesan empat meja perjamuan. Tidak lupa, makanan khas Cui LN Kuan Koc yang yang bernama Kura Basah itu. Satu meja tersedia untuk menjamu Bube Ebeng, Sier It Hu, Lau Kan Chun dan Intian Liu. Di hadapan mereka, Leng San Pian membagi rombongannya menjadi dua regu, setiap. Regu terdiri dari 15 orark mereka diwajibkan menjaga kereta secara bergilir. Sier It Hu menjadi tertawa, dia berkata. Tempat ini begitu sepi, ku kira tidak mungkin ada perampok mengganggu barang kita. Berilah kesempatan pada orang-orangmu untuk memeriahkan pesta ini. Dua atau tiga orang-orang pun sudah cukup untuk menjaga kereta. Leng San Pian bergojang kepala, dia mengemukakan alasan, Satu juta uang perak terlalu besar bagiku, bila sampai terjadi. Suatu apa? San Hang Piao Kiok tidak kuat mengganti. Ada baiknya untuk berhati-hati. Ata asikap Leng San Pian yang mempunjai pikiran panjang, Sier It Hu dan Bube Ebeng tidak keberatan. Mereka telah melakukan perjalanan jauh, wajah dan tubuhnya penuh debu untuk membersihkan diri, mereka pergi mandi. Setengah jam kemudian, keempat meja perjamuan sudah penuh dengan makanan. Meja pertama duduk Bube Ebeng, Sier It Hu, Lau Kan Cun Intian Liu, Leng San Pian, I Elip Tiong dan Ye U Seng Chu. Tiga meja lainnya tersedia bagi para pengiring San Hang Piao. Kiok. Perjamuan makan segera dimulai. Leng San Pian mengangkat cawan arak, dikelilingkan keempat penjuru, dia mulai. Angkat bicara. Saudara dari San Hang Piao Kiok sekalian, selama 10 tahun kita menjalankan praktek perusahaan pengangkutan, ribuan kalitur telah kita berangkatkan, tapi belum. Pernah ada kegembiraan seperti apa yang kita dapat alami pada pemberangkatan di kali ini. Di lereng puncak Kyukaha Olang, sembilan darah keluarga Ang dan anak buahnya mencoba untuk mengadakan perampokan, humpir kita gagal tapi Tuhan Masin bersama kita, datang pertolong yang sangat mendadak, kita menduga kepada tokoh silat berkepadaian tinggi yang tidak mau menampilkan diri membantu usaha kita, anak buah keluarga Ang itu dapat dirontokan siapakah tokoh silat kelas 1 ini, tidak lain tidak bukan adalah pemilik barang Kyukaha Uliong Chiampo. Siapakah Kyukaha Uliong Chiampo ini dia adalah salah satu dari 12 raja silat ternama. Kini Kyukaha Uliong Chiampo tidak menyertai kita, tapi Bube Ebeng Chiampo dan Siar Ithu Chiampo sudah menggantikan kedudukannya. Siapakah kedua Chiampo ini? Mereka pun termasuk 12 raja silat lainnya. Kita percaya tidak ada yang berani mengutik-utik barang antarang lagi. Mari ku perkenalkan, inilah Bube Ebeng Chiampo dan Siar Ithu Chiampo. Leng Sanpian memperkenalkan si raja silat siluman Bube Ebeng dan si raja silat gila Siar Ithu. Seluruh ruangan gegap gempita dengan tepuk tangan anak buah Sanhang Tiao Kliok. Leng Sanpian berkata lagi, Untuk hasil gemilang ini, kami memberi penghormatan pertama kepada Bube Ebeng dan Siar Ithu Chiampo, arak kemenangan dan kebanggaan. Dia mengajak toas kepada kedua raja silat itu. Bube Ebeng dan Siar Ithu tidak begitu puas kepada sikap Leng Sanpian yang membesarkan nama raja silat. Di hadapan banyak orang-orang, tidak baik untuk mengadakan teguran, diam cenerima ajakan toas dengan sikapnya yang dingin. Di lain jah, acara selanjutnya adalah permainan sumpit di atas piring mangkuk, para kulit tukang dorong melahap makanan yang tersedia. Bube Ebeng, Siar Ithu, Lau Kanchun, Intian Liu, Leng Sanpian, Ielip Tiong dan Yeu Sengcu mengicipi kesenangan di meja, dengan perlahan-lahan, mereka dapat merasakan lezatnya kurang basah. Setelah setengah pesta, Leng Sanpian memberi hormat kepada Bube Ebeng dan Siar Ithu, Kepada kedua orang-orang itu, si cambuk gunung berkata, Bube Ebeng Ciampual, Siar Ithu Ciampual, ada sedikit permintaanku untuk merayakan pesta kita. Katakan, berkata si raja silat gila Siar Ithu. Buampu senang kepada ilmu silat, sayang belum menemukan jodoh yang tepat, belum mendapat didikan seorang orang tokoh silat tokoh utama sebangsa kalian berdua. Hari ini mendapat waktu untuk berkumpul. Besar harapan Buampu untuk menyiksikan ilmu kepandayan kalian yang luar biasa. Siar Ithu meninggikan sepasang alisnya, dia berkata, Ha, ha, ku kira dapat makan secara gratis. Kini aku mengerti, kau mempunjai maksud tujuan tertentu benda mencuri liat ilmu pelajaranku. Ha, ha, Dengan sesungguhnya, kita mengagumi ilmu kepandayan Bua Ciampual. Tapi bila maksud baik ini mendapat tempat yang salah. Buampu bersedia menarik kembali permintaan tadi. Siar Ithu menoleh ke arah Bu Bebeng, dia berkata, Bagaimana? Kau ada kesenangan untuk mendemontrasikan ilmu kepandayanmu? Bila kau tidak menolak permintaan mereka, bagaimana aku tidak beisedia berkata? Bu Bebeng penuh arti. Baik, Siar Ithu bangkit dari tempal duduknya. Memandang ke arah Leng San Pian, dia berkata lagi, Cobakah suruh orang-orangmu mengambil beberapa batang hiyo sembahyang? Tanpa permintaan kedua kalinya, Leng San Pian menyuruh orang-orang menyediakan. Barang yang diminta? Siar Ithu menerima tiga barang hiyo sembahyang itu, diserahkan kepada Bu Bebeng. Dan berkata, Pertunjukkanlah ilmu kepandayan aslimu. Ha, ha, Bu Bebeng tertawa, poh disambuti juga tiga batang hiyo itu. Bu Bebeng memetik jari, plak, menyalahlah api, menyulut hiyo sembahyang itu, cepat sekali, menancapkan hiyo tersebut pada tempat yang tidak jauh dari meja perjamuan. Membalikan badan, dan duduk di tempatnya semua, melihat kurabasa. Tanpa memandang ke arah hiyo sembahyang tadi. Semua perhatian sedang dipusatkan pada Bu Bebeng. Tindak tanduknya si Raja Silat itu sangat membingungkan orang-orang, hanya memetik jari mengetuarkan api saja kah yang dipertontonkan. Kepandayan itu memang menakjubkan, apa gunanya tiga batang hiyo sembahyang. Beberapa orang-orang sudah mulai berbisik-bisik, bingung kepada permintaan Raja Sikuman itu. Dupa sembahyang terbakar terus, Abu Dupa itu mulai memanjang sebanyak satu dim. Kejadian dia di dalam rumah makan sangat tenang, tidak ada angin lalu maka Abu Dupa itu tidak kerontok jauh, masih melekat di tempatnya. Nah di saat itulah badan Bu Bebeng mula bergerak, melesat cepat, entah bagaimana, ujung kakinya sudah menempel di atas salah satu dari Abu Dupa sembahyang itu lain kakinja terputar, dengan ujung kaki yang berada di atas Dupa sembahyang sebesge titik putaran, dia membuat busur. Yang mengherankan, Abu Dupa itu tidak buyar karena bobot badan yang dijatuhkan ke ujung kaki si Raja Silat. Semua orang-orang bersorak. Raja Siluman Bu Bebeng belum menghentikan demonstrasinya, semakin lama, dia berputar semakin cepat, selut, kakinya turut berputar dan pindah ke lain dupa. Sembahyang, kini menginjak yang di tengah, siut, lagi dan menginjak Abu Dupa yang ketiga. Ukuran badan Bu Bebeng tidak dapat dikatakan tinggi besar, tapi bagaimanapun dia masih berupa seorang-orang manusia, berat seorang-orang manusia dapat diperhitungkan, dengan mengandalkan perputarannya badan, dia mengurangi bobot berat dirinya bertengger dari satu Abu Dupa ke lain. Abu Dupa inilah ilmu kepandayan yang sangat menakjubkan. Dimisalkan orang-orang bercerita tentang adanya kejadian yang di atas kita tuturkan di atas, mudah dibayangkan, tentu mendapat cemohan atau reaksi tidak percaya yang spontan. Kini mereka telah menyaksikan dengan kepala dan mati sendiri, mau tidak mau, semua orang-orang meleletkan lidah. Bagus, tiba ada yang mengeluarkan pujian. Hebat. Sungguh luar biasa. Betul ilmu kepandayan seorang-orang Raja Silat, seperti ilmu dewa saja. Bu Bebeng masih terputar-putar di antara ketiga dupa sembahyang tadi. Suara tepuk tangan dan suitan semakin banyak, suasana dalam ruangan itu sangat gegsep gempita. Sebagai seorang-orang yang mahir menggua akan tenaga dalam, sebagai tanggapan atas reaksi demontrasi yang Bu Bebeng perlihatkan, I.E. Lip Tiong tidak dapat turut memeriahkan suasana itu, hatinya menjadi begitu berat, inilah suatu peringatan, musuh yang dihadapi terlalu berat, berhasil tidaknya dari perampasan uang komplotan tukang beset kulit yang menyebut diri mereka sebagai partai Raja Gunung itu masih diragukan. Ilmu si Raja Silat Siluman terlalu hebat, sungguh pun demikian dari 12 Raja Silat golongan sesat, Bu Bebeng itu hanya menduduki urutan terakhir bagaimana dia dapat melawan Raja Silat lainnya? Untuk 12 Raja Silat Jolongan Kesatia, Ketua Suhetong Simbeng Hangulé Sian Ong menduduki urutan pertama. Untuk 12 Raja Silat dari golongan susat, si Maharajanggo Kiat Sinmuao Yanghui menduduki urutan pertama, si Raja Silat Siluman Bu Bebeng duduk sebagai juru kunci mereka. Ilmu kepandaian seng juru kunci sudah begitu hebat, bapimana dengan Raja Silat lainnya? Inilah yang Lelip Tiong khawatirkan. Kecepatan otak Lelip Tiong berjalan sejajar dengan demontrasi ilmu kepandaian Bu Bebeng. Raja Silat Siluman itu sudah selesai mempertontokan ilmu kepandaiannya dan kembali ke tempat duduknya. Lama sekali suara tepuk tangan itu baru dapat senyap. Di antara tepuk tangan itu, terdengar suara tertawa si R. Ithu, Raja Silat Gila ini berkata kepada seng kawan. Hebat, ilmu meringankan tubuhmu mendapat kemajuan luar biasa. Ha, 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 bu Bebeng mancomot daging kurabasah. Tingginya langit tidak bisa diukur dengan mata. Kau mengatakan aku berkepandaian hebat tapi masih ada orang-orang yang lebih hebat dariku. Giliran si R. Ithu yang harus mempertontonkan ilmu kepandaiannya. Si Raja Silat Gila seperti kehabisan acara, dia menggaruk-garuk kepala beberapa lama, tiba matanja bercahaya terang, itulah tanda adanya jalan yang sudah ditemukan, tiba tangannya meraih piring makan. Wing, diterbangkannya piring itu dengan tujuan arah tiga dupa sembahyang tadi. Di kalabu Bebeng kembali ke tempat duduknya, abu dupa sembahyang yang panjang hanya putus sebagian, api masih memakan dupa itu maka abu tetap ada. Piring yang dilempar oleh si R. Ithu melayang lajang, kini dia berputar, cepat sekali perputarannya piring itu dikerahkan oleh tenaga dalam si Raja Silat Gila si R. Ithu, tepat di bagian dupa sembahyang itu berhenti bergerak maju, berputar di atas abu dupa sembahyang itu seperti bagaimana keadaan Jabu Bebeng berputar di atas abu dupa itu. Kejadian ini diulang lagi. Hanya yang berputar raya atas abu itu yang diganti, bila mana tontonan pertama dimainkan oleh berat badan Bu Bebeng, permainan kedua dititik beratkan oleh adanya piring terbang berputar itu. Dilihat sepintas lalu ilmu kepandaian Bu Bebeng masih di atas si R. Ithu. Kenyataan tidaklah demikian harus diketahui berputarnya berat badan Bu Bebeng dapat dipertahankan setinggi mungkin. Dia dapat loncat dan terbang tinggi, tentu saja dapat menginjak abu. Dupa tanpa bobot sama sekali, boleh dikata melajang di atas abu dupa itu. Piring adalah benda mati, perbitungan tenaga dalam yang salah dapat merusak rencana permainan itu, maka tenaga dalam si R. Ithu berada di atas bu Bebeng. Si R. Ithu menggoyang tangan, maka piring yang berada di atas abu dupa sembahyang berpindan ke dupa sembahyang demikian berputar beberapa waktu. Si Raja Silat Gila menggoyang lagi tangannya, inilah menguasai gerak geng piring dari jauh, juga mementingkan tenaga dalam yang sangat mahir sekali. Pirir itu berpindah lagi ke dupa sembahyang yang ketiga. Bagaimana Bu Bebeng mendemonstrasikan menginjak kaki di atas abu dupa sembahyang, cemikiam pun piring terbang itu bermain dan melakukan gerakan yang kedua. Akhirnya Si R. Ithu menyedot piring terbang itu, berputar dan kembali ke dalam genggaman tangannya. Lagi ruangan rumah makan yang dimeriahkan oleh tepuk tangan riuh, seolah-olah mau meledak. Raja Silat Gila Si R. Ithu menutup acaranya, dia meokhampiri lengsan pian. Cong Piao tahu dia berkata kepada pemimpin perusahaan pengangkutan San Hang Piao Kliok. Bagaimana komentarmu? Luar biasa. Sungguh, uar biasa, berkata si cambuk gunung lengsan pian. Belum pernah Bu Ampua menyaksikan ilmu kepandayan yang seperti ini. Betul menakjubkan sekali. Inilah ilmu kepandayan kelas 1. Tontonan terbesar pada zaman ini. Ha, 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 Serithu tertawa besar. Lemuh kepandayanku belum terbatas sampai di sini saja. Ciam Pua hendak mendemontrasikan lain ilmu kepandayan 7 bertanya lengsan pian dengan wajah girang. Betul, Si R. Ithu menganggukan kepalanya. Pendengaran. Telingaku dapat menangkap angin lalu. Hendakku perlihatkan ketajamannya pendengaranku ini. Apakah yang didengar oleh Si Raja Silat Gilasyer Ithu? Bagaimana dia mempertontonkan kelihayanya pendengaran telinga itu? Mari kita mengikuti cerita di balik lembaran ini. Bagian 6 Wajah si cambuk gunung lengsan pian berubah menjadi pucat. Si Raja Silat Gilasyer Ithu tersenyum-senjum, dia memperlihatkan wajahnya yang sangat misterius. Kini aku hendak memperlihatkan, betapa tajamnya pendengaran telingaku yang panjang ini. Berapa jauhkah Ciam Pua dapat mendengar suara sesuatu bertanya lengsan pian, hatinya berdebar-debar keras. I Elip Tiong sudah bersiap sedia, agaknya usaha yang direncanakan lama itu mengalami kegagalan. Kupingku dapat menangkap suara sejauh beberapa li berkata Si Raja Silat Gilasyer Ithu tidak percaya. Nah dengarlah, di saat sekarang ini aku dapat menangkap suara orang-orang yang sedang membongkar kereta, itulah kereta uang kita. Percayakah anda kepada kataku? Hati lengsan pian mengeluh, hancurlah semua harapannya untuk melarikan uang peraksi Raja Gunung. Usaha norang yang dipercaya olehnya telah diketahui oleh Raja Silat Gilasyer Ithu. Biar bagaimana, lengsan pian harus mengatasi keadaan, dengan tertawa nyengir, dia berkata. Ah, mana-mana mungkin? Orang-orang-orang-orangku masih siap siaga di sekitar tempat itu. Mereka sudah boampu ingatkan untuk menjaga semua kereta uang. Si Raja Silat Gilasyer Ithu tertawa lagi. Dengan sungguh, dia berkata. Berani aku mengadakan pertaruhan, bahwa orang-orang yang membongkar kereta uang bukan orang-orang lain mereka adalah orang-orang-orang-orangmu itu. Mereka adalah orang-orang-orang yang sudah kau beri perintah secara diam hendak melarikan uang kami. Lengsan pian sudah meninggalkan tempat duduknya berlari keluar dan mengeluarkan ocehan. Kurang ajar. Berani mereka main gila. Gerakan lengsan pian begitu gesit dikala katanya yang terakhir selesai diucapkan, bayangan pemimpin perusahaan San Hang Piao Kiok itu sudah tidak terlihat sama sekali. Gerakan mana diikuti oleh Si Raja Ithu, Bu Be Ebing, Lau Kan Chun, Intian Liu dan lainnya. Dari jauh, Lengsan pian sudah dapat menyaksikan orang-orangnya yang sedang mengadakan pembongkaran. Segera dia mengeluarkan teriakan ketas. Hei! Hei! Apa yang kalian lakukan? Orang-orang San Hang Piao Kiok yang mendengar teriakan pemimpin perusahaan mereka membelalakam meta, menghentikan pembongkaran-pembongkaran itu, di belakang Lengsan pian beriring-iringan banyak orang-orang sudah tanda dari kegagalan usaha mereka. Wajah semua orang-orang menjadi pucat, entah bagaimana baru semagatasi keadaan yang seperti itu. Salah seorang-orang dari anak buah Lengsan pian yang mempunyai otak lebih hancur dari kawannya segera memberikan sahutan. Chong Piao Tau, kawan ini diganggu nyamuk yang galak, karena iu kami hendak mencinyembunyikan diri di dalam kereta. Lengsan pian harus menunjukkan gengsinya sebagai seorang-orang pemimpin perusahaan, dia berpura-pura membentak. Mengapa tidak memberi tahu lebih dahulu kepadaku? Chong Piao Tau maklum, berkata anak buah yang berotak ongcer itu. Di dalam rumah makan sedang diadakan testapora yang sangat meriah, bagaimana kami berani mengpanggu ketenangan makan semua orang-orang? Lengsan pian berkata. Lain kali, segala urusan harus dirundingkan lebih dahulu. Tau baik, anak biah berotak ongcer itu mengijakan bentakan ung. Pemimpin, Lengsan pian meroleh ke arah siar ithu yang sudah berdiri tepat di belakang dirinya. Dia mengemukakan alasan yang sudah dikoordinir cepat. Chia Apwe sudah dengar dia berkata dengan senyum yang dipaksakan. Mereka hendak membuat penjagaan di dalam kereta. Sungguh di luar perhitungan Boampua, bila nyamuk di daerah ini sangat galak sekali. Jangan banyak komentar, si Raja Silat Gila siar ithu membentak. Lekas beri. Perintah kepada mereka untuk membenarkan kereta. Lengsan pian membentak orang-orangnya bikin betul semua kerusakan. Dengan cepat, anak buah Sanhang Piao Kiok menutup kerusakan kereta uang komplotan tukang beset kulit manusia itu. Usaha untuk melarikan uang partai Raja Gunung mengalami kegagalan total. I Elip Tiong dan Ye Useng Cu saling pandang, mereka mengangkat pundak. Sesudah mesempernahkan keadaan kereta langsan pian berkata kepada semua orang-orang. Mari kita taruskan pesta yang terganggu. Semua balik ke rumah makan. Orang-orang itu sudah siap bergerak. Tiba siar ithu membentak. Jangan. Semua metu ditujukan kepada si Raja Silat Gila. Keramaian sudah pindah ke pekarangan rumah makan cuy in koan ko ciam. Sepasang sinar metu siar ithu diarahkan kepada lengsan pian. Hektometer. Hektometer, suaranya begitu tidak menyedapkan. Cong. Piao tau giliranmu yang harus mendemontrasikan ilmu. Kepandayan. Siar ciam pu lengsan pian hendak menolak permintaan. Dengarlah keterangan bo ampua dahulu. Tidak perlu keterangan, bersekata siar ithu. Aku tidak mencengatakan kau yang merampok uang. Tidak membutuhkan keteranganmu. Dengan alasan apa ciam pu membuat usaha kepada bo ampua bertanya lengsan pian. Siapa yang menyusahkan kamu siar ithu membentak? Hanya kau yang boleh menonton kepandayan kita orang-orang? Tidak bolehkah kami yang menonton ilmu kepandayan kalian? Ilmu kepandayan bo ampua terlalu rendah. Bagaimana dapat dipertunjukkan lengsan pian masih belum mengerti maksud tujuan raja silat gila? Menonton pertarungan ada lebih menarik dari menonton demonstrasi ilmu kepandayan berkata siar ithu. Hati lengsan pian tercekat. Mana mungkin bo ampua dapat menang dari ciam pu dia? Menduga hendak ditantang oleh si raja silat. Bukan aku berser kata siar ithu. Tapi lawan yang sederajat denganmu. Lengsan pian memperhatikan perubahan wajah raja gila siar ithu. Siar ithu sudah menggapayan tangan ke arah lau kancun. Lau kancun, dia memanggil pengurus rumah yan kiok lau. Kemari. Lau kancun menunjuk hormat nja. Siar ciampua ada perintah dia sudah siap. Ku kira, berkata siar ithu. Ilmu kepandayanmu tidak terpaut jauh dengan Chong Piao Tau dari San Hang Piao Kiok itu, bukan? Ilmu kepandayan lau kancun masih berada tinggi di atas lengsan pian. Dia sangat memandang rendah kepandayan pemimpin seusahaan yang sudah hampir bangkrut itu. Mendapat pertanjaan siar ithu, dia segera menduga perintah baru tentunya. Siar ithu, si raja silat gila hendak menggunakan tangannya membunuh lengsan pian, untuk mengimbangi kekuatannya, dia berkata. Ilmu kepandayan bu ampua masih berada di bawah lengcong Piao Tau. Tapi tidak mengapa, bu ampua aksen berusaha membela kepentingan partai. Lengsan pian maklum, dia bukan tandingan lau kancun dalam keadaan yang seperti ini, ia tidak mempunyai pilihan lain. Maju ke tengah lapangan, menghadapi si pengurus rumah makan hiat kok lau dan berkata, Kuharap saja kau tidak terlalu ganas. Raja silat gila siar ithu mengeluarkan pengumumam. Huh, mengapa tidak boleh bertindak secara ganas? Aku seba keperfa mereka yang beker main silat tangan kosong. Hanya seperti sulap. Aku bukan hendak menonton sulap. Kalian harus bertindak secara gagah dan berar. Di dalam arti kata lain, dia mengharapkan keganasan dan ketelengasan. Lau kancun segera menduga perintah membunuh lengsan pian. Sudah terang dan jelas, bahwa Piao Susan Hang Piao Kio itu hendak melarikan uang komplotannya, sebagai hukaman, dia wajib membunuhnya. Lau kancun berhadap-hadapan dengan lengsan pian. Chong Piao Tau, dia berkata, Lama ku dengar nama gelarmu yang ternama. Cambuk gunung lengsan pian memang bukan manusia biasa, hari ini aku mempunyai kesempatan untuk meminta pelajaran, keluarkanlah cambuk gunungmu itu. Logat suara Lau kancun angkuh sekali, dia mekermahkan ilmu kepaudaian lawannya. Lengsan pian juga termasuk seorang-orang jago sejati, dia tidak membiarkan dirinya. Dihina seperti itu. Serek. Dia mengeluarkan cambuknya. Silahkan, dia mulai memasang stand pertempuran, tiba. Terdengar suara feriakan seseorang-orang, tunggu dulu. I Elip Tiong menampilkan dirinya di sini. Kedudukannya adalah seorang-orang. Piao Su Sang Hang Piao Kiok dengan gelar nama si pendekar pemetik bintang Leong Palsu. Orang-orang yang menghentikan persiapan tempur adalah Lelip Tiong. Lau Ken Chun menggunakan ujung metode dia melirik ke arah Piao Su itu. Hektometer. Dia mengetuarkan suara dari hidung, ku kira ada yang mau mewakili kau berkertanding? Kata jarak terakhir ditujukan kepada si cambuk gunung Leng San Pian. I Elip Tiong menampilkan dirinya sebagai juru bicara, dia berkata. Titik 2. Betul inilah tata peraturan kita San Hang Piao Kiok teratur. Menurut susunan pengurus. Urusan ini berupa perkara kecil, biar aku yang bicara. Kau berani bertanding dengan aku bertanya Lau Ken Chun. Sudah tentu, berkata Lelip Tiong membusungkan dada. Bagus. Biarku petik dahulu kepala bintangmu itu. I Elip Tiong menggunakan nama Leong Palsu dengan gelar pendekar pemetik bintang, dengan kata yang seperti tadi sudah jelas bahwa Lau Ken Chun hendak mengadakan pembunuhan. I Elip Tiong mengeluarkan pedangnya, dia tidak segera cepat bertanding dengan Lau Ken Chun. Sebelum itu, dia mencengok ke arah Leng San Pian dan berkata kepada Nja. Boleh aku yang bertanding lebih dahulu. Leng San Pian menganggukan kepalanya, hanya I Elip Tiong yang dapat menandingi Lau Ken Chun. Hatinya agak terhibur. Kau harus herhati-hati, dia berkata, kedudukannya dengan Leong Palsu adalah saudara misan. Biar bersagaimana, Cuan Lau Ken Chun adalah langganan kita kau tidak boleh berlaku. Kelewatan. Leng San Pian mengundurkan diri. I Elip Tiong menghadapi Lau Ken Chun, Cuan Lau sudah siap bertanya jago kita. Lau Ken Chun mengeluarkan suara helaan. Lima lalu siap. Senjata Cuan bertanya lagi I Elip Tiong. Dergan tangan kosong pun aku dapat menandingimu, berkata Lau Ken Chun. Memandang rendah. Baik, I Elip Tiong menutup katanya dengan satu tusukan pedang. Lau Ken Chun menggeser diri. Gerakan Le Elip Tiong cepat sekali, di saat itu juga, ujung pedang sudah mengancam. Ulu hati lawan. Lau Ken Chun terkejut, tidak diduga, si pendekar pemetik bintang Leong Palsu ini mempunyai kegesitan yang lebih pemimpin perusahaan San Hang Piao Kyoknya. Cepat-cepat dia mengundurkan diri lagi. Gerakan Lau Ken Chun sangat cepat sekali. Kemajuan I Elip Tiong juga tidak lambat cukup kuat untuk menimpali kegesitan lawannya. Di saat yang sama, ujung pedang tetap meluncur ke tempat sasaran, itulah jantung hati Lau Ken Chun. Lau Ken Ken bergereng, tangannya dibalikan memukul pergi pedang lawan. Dilihat sepintas lalu, gerakan tadi sangat berbahaya tapi dia mempunyai tenaga dalam yang hebat. Dia mempunyai pegangan kuat untuk mementalkan pedang dan berikut orang-orang yang bersangkutan hanya seorang-orang pendekar pemetik bintang Leong Palsu yang tidak ternama segera akan dikalahkan olehnya. Demikianlah kera pemikiran Lau Ken Chun yang salah. Lek betul pedar, I Elip Tiong kena disampok pergi. Kejadian ini sudah berada di dalam perhitungan Jalau Ken Chun. Kejadian berikutnya inilah yang membawa malapetaka kepada si pengurus rumah makan Hyanko Lau, menurut perkiraan Lau Ken Chun, langkah kedua adalah menerbangkan lawannya. Kenyataan tidak. I Elip Tiong tidak dapat diterpental Pergikan apa yang kita dapat saksikan adalah pedang I Elip Tiong membuat satu lingkaran dari depan ke belakang dan dari belakang memutar balik kembali, menegang, dan tetap mengancam ulu hati Lau Ken Chun. Aa, enilah suara jeritan si pengurus rumah makan Hyanko Lau. Jalan darah linu Lau Ken Chun di bagian pinggangnya telah kena totokan pedang I Elip Tiong. Tubuhnya jatuh ngedu berak, telentang di tanah. Para penonton yang menyaksikan kehebatan si pemetik bintang liong palsu bertepuk sorak. Mereka berteriak gembira. Lau Ken Chun yang jatuh untuk satu gebrakan. Betul kejadian yang berada di luar dugaan. Dinilai dari keahlian kedua orang-orang itu, Lau Ken Chun memang bukan tandingan Ielip Tiong, yang menambahnya prosesnya kehancuran secepat itu adalah tidak adanya persiapan-persiapan matang dari Lau Ken Chun. Dia terlalu memandang rendah kepada lawan tanpa nama itu. Semua metode ditujukan ke arah Lau Ken Chun yang terlena di tanah. Tidak seorang orang pun yang membangunkannya. Maka perhatian berganti ke arah Raja Silat Gila Sier It Hu. Sier It Hu tidak menunjukkan perubahan sikap, seolah-olah kekalahan Lau Ken Chun itu tidak mempunyai hubungan dengan dirinya. Dengan seanyuman yang menarik, dia memandang Ielip Tiong kemudian menganggukan kepala. Itulah tanda penghargaan yang dapat diberikan olehnya. Intian Liu dia memanggil pengurus rumah makan. Oaye Kiok Lau. Liong Piao Su memang istimewa. Coba kau yang memberikan pelajaran kepadanya. Kedudukan Intian Liu sebagai pengurus rumah makan Oaye Kiok Lau berada di atas Lau Ken Chun, hal itu disebabkan karena ilmu kepandainya yang lebih tinggi. Menonton bagaimana Ielip Tiong mengalahkan Lau Ken Chun, hatinya agak bingung. Bagaimana dengan dua jurus seng kawan dijatuhkan? Kini dia mendapat perintah untuk maju perang. Dengan sikap yang berhati-hati, dia menghampiri lawannya. Liong Piao Su, dia berkata. Kami Intian Liu meminta pelajaran. Chuan In terlalu merendah, berksta Ielip Tiong. Intian Liu mengeluarkan pedang, wing, dia mulai membuka serangan. Ielip Tiong tidak menjadi gentar, dia memapaki serangan itu dengan lain macam serangan. Tra'angge. Tra'angge. Beruntun. Sampai dua kali, terjadilah benturan pedang. Dua bajangan itu terpisah, Ielip Tiong diarah timur dan Iotian Liu diarah barat. Chiyayaat, Intian Liu mulai membuka babak pertandingan yang kedua. Betul dia melakukan kegalakan yang luar biasa. Pemikiran Ielip Tiong tidak dapat dikacaukan oleh pekihkan Intian Liu. Dia membawakan sikapnya yang tenang. Air liur dapat menenggelamkan apa saja, itulah yang dijadikan dasar perlawanannya. Tra'ang, tra'angge, tra'angg. Terjadi lagi tiga benturan pedang dan setelah itu tubuh mereka pun terpisah. Kali ini Intian Liu tidak melanjutkan penyerangan babak ketiga. Dia menyedot napasnya beberapa kali, mencari waktu istirahat ini penting, mengingat lawan yang harus dijatuhkan itu terlalu berat. Ielip Tiong dapat bersikap tahu diri, dia tidak menjerang lubang perangkap yang dipasang oleh Intian Liu. Intian Liu membenarkan perputaran jalan darahnya. Ielip Tiong juga memulihlan ketekoran tenaganya. Di sini letak kecerdikan Ielip Tiong, dia tahu bagaimana harus menghadapi musuh yang tidak sama. Dia mendahului gerakan Lau Ken Chun karena pergurus rumah makan itu bersikap lengah dengan akhir kemenangan untuknya. Dia menantikan kelengahan Intian Liu, karena itu dia tidak mau menyerang Iebi dahulu. Sepuluh kedipan matuk kemudian, Intian Liu mengangkat pedang, Su Yei Ying lagi dia yang menyerang. Ielip Tiong mengangkat pedang sangat perlahan, begitu cepat kedua pedang itu sudah saling bentur, plek, lengket menjadi satu, tidak lepas lagi. Mereka mengadu tenaga dalam. Ait, Intia Liu menarik diri. Ha, ha, Ielip Tiong tertawa ilmu pedang Tiong tidak buruk, sangat berasa sekali. Mengapa tidak menyerang sekaligus? Terus menerus? Adanya kera bertempur yang dipelentit-pelentit seperti itu sangat membosankan. Kukira ilmu istirahat ini tidak termasuk di dalam buku persilatan. Wajah Intian Liu menjadi sangat beringas, dia mengeluarkan deheman dua kali, tubuhnya mencelat tinggi, dengan satu tipu yang luar biasa diam senyerang lawannya. Ielip Tiong menggunakan tipu kelelawar bergerakian kemari dibajangi oleh pedangnya, berkibar di tengah lapangan. Kini terjadi perang sabit, kecepatan mereka diperlipat gandakan, bagaikan dua ekor naga Ielip Tiong dan Intian Liu bertanding di udara. Kadangkala terjadi juga benturan pedang dari kedua jago silat itu. Lelatu api memercikian kemari sungguh indah. Terjadilah benturan yang lebih dasyat, terus-menerus sehingga delapan kali, suara itu terdengar lama. Setelah itu, dua bayangan dari dua jago yang sedang bertanding terpisah, lalu berdiri di bagian utara dan lainnya di bagian selatan. Membayangi terpetanya kedua bayangan orang-orang itu satu belahan tangan yang berketelan darah jatuh nyelepok di tengah-tengah. Metus semua orang-orang terbelalak. Memandang ke arah Intian Liu ternyata orang-orang ini telah kehilangan sebelah tangannya. Dia berdiri dengan keadaan limbung, begitu berat darah mancur keluar dari bekas luka, terus-menerus demikian, akhirnya dia jatuh tidak sadarkan diri. Lagi Ielip Tiong yang memenangkan pertandingan itu. Rombongan Sang Hang Tiaw Kiyok bertepuk sorak hanya sebentar, sesudah itu, mereka dan biar bagaimana. Intiaw Liu termasuk kawan dari orang-orang yang menyewa usaha pengangkutan mereka. Raja Silat Gila Sierit Hu tertawa berkakakan, dia maju menghampiri Ielip Tiong, dengan suara yang jelas, sepatah demi sepatah dia berkata. Ielip Tiong, kau memang hebat. Sebagai hasil kemenanganmu atas dua pertandingan tadi, semua uang perak itu menjadi milikmu. Sierit Hu tidak lagi memanggil dengan sebutan liong palsu, dia sudah dapat mengetahui penjamaran Ielip Tiong. Atas terbongkarnya rahasia penyamaran ini dapat mengejutkan semua orang-orang. Tapi tidak mengejutkan Ielip Tiong, hal itu sudah termasuk ke dalam benak perhitungan Ielip Tiong, dengan ilmu kepandayan yang seperti itu, karena adanya pertarungan yang mengalahkan Lau Kanchun dan Intian Liu, tentu saja mereka dapat menduga, siapa manusia yang bergelar pendekar pematle bintar kliong palsu itu. Yang mengherankan Ielip Tiong adalah atas keterangan Sierit Hu, mengapa menghadiahkan uang perak komplotan tulang beset kulit manusia. Untuk jelasnya, bagaimana partai Raja Gunung mengadakan pembesetan kulit manusia, para pembaca dipersilahkan mencari buku dengan judul Pembunuh Gelap. Ielip Tiong berhadapan dengan Raja Silat Gila Sierit Hu dia tidak takut, dengan sikapnya yang sangat menantang berkata, Ciam Pua dapat menyebut nama Boampua, sesudah Boampua mengalahkan kedua orang-orang tadi. Tidakkah merasa terlambat atas terjadinya kejadian ini? Tidak, berkata Sierit Hu. Kukira sangat tepat, alasannya. Mengapa harus ada alasan? Kau menghendaki satu juta cil serak ini. Nah, uang sudah kuserahkan. Apalagi yang masih mengganggumu. Kuharap saja telingaku tidak sayah dengar, berkata Ielip Tiong. Tidak salah dengar, berkata Sierit Hu. Inilah suatu kenyataan kau berhasil memanangkan semua uang perak itu. Dapat kau memberi sedikit keterangan Ielip Tiong masih kurang percaya. Mengapa harus keterangan berkata Sierit Hu? Sebagai seorang-orang tokoh ajaibit Kiam Tin Bulimu Yetau dari kota Tiang An yang ternama, mungkinkah harus mendapat keterangan secara terperinci? Dimanakah kepintaran otakmu itu? Tentang keistimewaanit Kiam Tin Bulimu Yetau, para pembaca dipersilahkan memcari buku pembunuh gelap. Hi, 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 hi. Raja Silat Siluman Bube Ebeng tertawa. Ha, 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 ha. Raja Silat Gila Sierit Hu juga tertawa. Cedua orang ini berkerjalan tenggang meninggalkan keramaian mereka tidak mau tahu urusan berikut menja. Apakah rahasia yang tersembunyi di balik tabir ini? Sebagai dua dari dua belas Raja Silat gelolongan susat, Sierit Hu dan Bube Ebeng kurang bertanggung jawab atas partainya. Cenyataan bahwa kedua Raja Silat itu sudah meninggalkan golongannya. Sudah insyap? Sudah bertobat? Lalip Tiong bingung memikirkan duduk persoalan itu. Semua orang-orang juga bingung memikirkan adanya kejadian yang sudah terbentang di hadapan mati mereka. Otak Ielip Tiong bekerja keras. Tiba dia menepuk jidat menja'a'a'a'a'a', tubuh si pemuda melesat, menyusul arinya kedua. Raja Silat itu. Otak terpenting dari sekian banyak orauk jatuh tepada lengsan piyan dia hendak mencegah kepergian Ielip Tiong. Menyusul dua Raja Silat itu adalah suatu kejadian yang berbahaya tapi terlambat. Gerakan dan kecepatan Ielip Tiong begitu menakjubkan dia sadar sesudah bayangan Ielip Tiong turut lenyap. Ye U Seng Chu menghampiri ketuanya. Bagaimana hal ini dapat terjadi dia mengajukan pertanyaan. Leng San Pian mengangkat pundak. Berarti dia pun tidak tahu permainan semuanya apa yang sedang dihadapi oleh mereka? Sier It Hu dan Bu Be Ebeng rela meninggalkan uang mereka bertanya lagi Ye U Seng Chu. Uang itu masih ada berkata Leng San Pian mengelakkan pertanjaan. Mungkinkah suatu penipuan? Ilmu kepandaian mereka begitu tinggi, siapakah yang dapat mengalahkannya? Mengapa harus menggunakan keretolol? Penipuan itu tidak mungkin terjadi. Mereka menyengir pahit. Lihat, Ye U Seng Chu menudingkan jarinya ke arah Entian Liu pengurus rumah makan OE Kiyoklau di kota Bu Chiang itu terlalu banyak mengeluarkan darah. Kukira sulit diberi pertolongan. Hati Leng San Pian tergerak, seperti apa yang I Elip Tiong terangkan, Kong Chu itu mendapat tugas khusus Suhetong Simbeng untuk menemukan markas besar satu komplotan tukang beset kulit manusia yang menamakan diri mereka sebagai Partai Raja Gunung. Entian Liu adalah salah satu anggota partai ia, untuk mendapat keterangan dia barusan, memberi pertolongan. Cepat Leng San Pian bergerak menotok beberapa jalan darah Entian Liu dia hendak mencegah pembocoran darah yang terus-menerus, membalikan tubuh orang-orang itu. Metu Entian Liu sudah dikatutkan memeleknya sebentar, hanya putih saja, memegang urat nadinya sudah diam tidak berderguk. Entian Liu mati katana mengalirkan darah terlalu banyak. Leng San Pian gagal menolong jiwa orang-orang lu. Ye U Seng Chu menghampiri datang. Bagaimana dengan yang itu dia menunjuk Lau Kan Chun? Leng San Pian melirik ke arah orang-orang yang ditunjuk Seng pembantu. Dia aman, Leng San Pian berkata tenang. I E Kong Chu telah menolok jalan darah bekunya. Dia kaku tidak bisa berkutik. Mereka menghampiri tubuh Lau Kan Chun yang masih terlena di tanah seperti apa yang Leng San Pian katakan, pengurus rumah makan Hian Kok Lau ini dapat memutar-mutarkan biji matanya, hanya keadaan tubuhnya yang seperti bangkai mati, diam tidak bergerak. Leng San Pian menoleh ke arah pembantunya. Ye U Piao Su, dia berkata, Tolor kau atur penguburan jenazah Intian Liu. Ye U Seng Chu menjalankan perintah itu, membawa beberapa orang-orang, dia mengebumikan mayat Intian Liu. Keramaian di lapargan rumah makan Cui in Koan Khao Chiam itu sudah selesai. Bagi para tamu dan para pengurus rumah makan itu, kejadian berdarah seperti apa yang mereka saksikan adalah lumrah sekali. Hidupnya para Piao Su dari perusahaan pengangkutan berada di ujung golok dan pedang. Kematian adalah bayangan mereka. Leng San Pian mengdampingi Lau Kan Chun. Chong Piao Tau, pengurus rumah makan Hian Kok Lau itu membuka suara. Leng San Pian menoleh ke arahnya. Chong Piao Tau, memanggil lagi Lau Kan Chun. Boleh aku mengajukan pertanyaan? Boleh saja dia, dia berkata ramah. Lau Kan Chun menarik napas dalam, dia bertanya. Piao Su yang bernama Leong Palsu dengan gelar pendekar pemetik bintang itu. Adalah saudara misanmu. Aku menyesal harus berbohong kepadamu, berkata Leng San Pian. Siapakah dia bertanya lagi Lau Kan Chun? Leng San Pian menjawab pertanyaan itu, ketua muda Oey San Pai, namanya Ielip. Tiong. Kau bersekongkol dengannya untuk merampas uang kami. Ketahuilah, berkata Leng San Pian. Aku pun termasuk salah seorang orang murid. Oey San Pai. Kami satu anggota partai, bukan komplotan atau bersekongkolan. Aku menyesal telah mengundang perusahaan pengangkutanmu menjadi pengawal keamanan, berkata Lau Kan Chun menarik napas lagi. Aku jatuh di bawah tanganmu. Untuk kota Hon Yang, hanya ada satu perusahaan pengangkutan. Bagaimanapun, kau harus mencari perusahaan pengangkutan San Hang Piao Kiok, berkata Leng San Pian tenang. Aku heran, berkata lagi Lau Kan Chun. Bagaimana Ielip Tiong mengetahui beswa? Kami hendak mengadakan pengantaran Feran War Perak itu Leng San Pian berkata. Masih ingatkah, bagaimana si Raja Silat Bajangan Cokaha Uliong mengacau rumah? Makan lu. Di mana terdapat seorang orang pengemis di luar lingkungan para pengacau itu? A-a-a-a-a-a. Ternyata tumah makanku sudah diincar lama. Betul. Tapi, bertanya lagi Lau Kan Chun. Bagaimana dia tahu bahwa uang itu milik Partai Raja Gunung? Ielip Tiong adalah jelmaanit kiam tin bulimu yetau dari perusahaan Boan Ciu Piao Kiok, berkata Leng San Pian. Setelah berbasil menghancurkan perkebunan Teh Seng Leng De Tiong dan perutahaan pengangkutan kuda Suhe B.E. Kiel Hang di kota. Lok Yang. Dia mendapat tugas untuk menyelidiki markas besar. Kalian. Tujuan utamanya adalah rumah makan Hian Kok Lau Kamu. Perusahaan Teh Seng Leng De Tiong dan perusahaan persuaan kuda Suhe B.E. Kiel Bang adalah cabang perusahaan dari partainya Raja Gunung. Juga cerita ini terdapat di dalam buku Pembunuh Gelap. Partai Raja Gunung adalah suatu komplotan tukang beset kulit manusia. Dengan kulit yang sudah dikeringkan itu, mereka dapat menjelma menjadi orang-orang yang bersangkutan. Lau Kan Cun menarik napas sampai berulang kali, dia menyesalkan kepada diri sendiri mengapa begitu bodoh, mengundang musuh di dalam selimut. Chong Piao Tau dia memanggil lagi. Ada apa bertanya Leng San Pian? Chong Piao Tau, biar bagaimana, kita adalah orang-orang satu kampung. Dapatkah kau mengintai hubungan lama kita memberikan kebebasanku lagi? Aku sargat menyesal, berkata Leng San Pian. Kau tidak mau membebaskan aku bertanya Lau Kan Cun putus asa. Sedapat mungkin, aku akan membebaskan dirimu. Tapi bukan sekarang, berkata Leng San Pian. Di rumah makan Hian Ko Alau, aku masih mempunyai uang sebanyak 80 ribu cil perat. Setengah dari uang ini ku sediakan untukmu dengan syarat memberikan kebebasan untukku, Lau Kan Cun mulai membujuk. Aku tidak butuh uang itu, berkata Leng San Pian. Semuanya ku serahkan kepadamu, berkata Lau Kan Cun. Sudah ku katakan, segera ku bebaskan dirimu setelah kau memberitahu, di mana. Letak markas besar partai Raja Gunung itu. Aku tidak bisa memberitahu, berkata Lau Kan Cun. Iekong Chu akan memberi putusannya, berkata Leng San Pian. Tunggulah sampai dia kembali. Wajah Lau Kan Cun berubah menjadi pucat. Matanya dikatukan, dia diam. Leng San Pian tetap mendampinginya. Ye U Seng Chu telah selesai menguburkan mayat intian Li Udia balik memberi laporan. Leng San Pian memberi pujian kepada kecekatannya pembantu itu. Tiba, terdengar suara rintihan Lau Kan Cun, hanya mulutnya yang bergetar badannya. Ditotok kaku tidak bisa bergojang karena itu semakin terasa kepedihannya. Leng San Pian kaget cepat dia bertanja. Mengapa? Wajahnya Lau Kan Cun menyeringai sakit, dia berkata lemah, Chong Piao Tau, kau tidak tahu bahwa aku mempunyai seorang orang istri dan tiga anak di saat ini jiwa mereka berada. Di dalam tangan San Chu kami. San Chu berarti Raja Gunung inilah pucuk pimpinan tertinggi dari tukang beset kulit manusia Partai Raja Gunung. Lau Kan Cun, biar bagaimana, kau adalah seorang orang jago silat asli dia berkata. Mengapa mengucapkan kata yang seperti ini? Aku mengharapkan belas kasihanmu untuk menolong jiwa mereka. Aku tidak dapat membocorkan rahasia Partai, akibat dari pengkhianatan ini sangat besar. Semua keluarga ku akan dihukum picis, sangat menderita sekali lenilah hukuman yang terberat. Tunggulah sampai E Kong Chu kembali, berkata Leng San Pian. Delapan dari tahu kesulitanmu. Kepadanya ku jamin, dia tidak akan membunuh mati dirimu, aku membutuhkan belas kasihanmu, berkata Lau Kan Cun. Lagi. Aku tidak berhak memberi kebebasan, berkata Leng San Pian. Baiklah sudahkah kau tahu, bahwa sebelum aku menjabat. Pengurus rumah makan. Hianko Lau, sebuah gigiku sudah dicabut secara paksa hubungan apa yang ada dengan persoalan gigi palsu itu? Bertanya Leng San Pian heran. Dada Lau Kan Cun turun naik secara drastis, napasnya pun memburu keras. Bibirnya mulai gemetar dia berkata dengan suara yang tidak lancar. Hubungannya, sangat erat. Tempat itu dipasang oleh gigi palsu dengan obat beracun. Ara-a-a-a, Leng San Pian berteriak kaget. Kau memakan racun itu? Hanya, hanya menelan racun inilah, maka, jiwa semua keluarga ku yang berada. Di bawah, kekuasaan mereka dapat terhindar dari kematian yang paling mengerikan. Hek! Napas Lau Kan Cun tersentak keras jiwanya melayang pulang. Ketempat roh suci berada. Dia mati bunuh dir dengan memecahkan obat beracun yang sudah dipasang di dalam mulutnya. Tersipu-sipu Leng San Pian menotok jalan darah hidup si pengurus rumah Maitan Hianko Lau, tidak berhasil. Kulit Lau Kan Cun berubah menjadi biru. Terlalu cepat sekali. Ye U Seng Chu tidak dapat berbuat sesuatu apa, kejadian mana berada keluar perhitungan semua orang-orang. Eh, tiba terdengar suara I Elip Tiong. Mengapa kalian berkerumun di sini? Ketua muda O Chi San Pai itu telah berada di belakang orang-orang banyak. Lau Kan Cun mati bunuh diri, Leng San Pian memberi keterangan. I Elip Tiong memperlihatkan wajahnya yang heran. Dia terkena totokanku. Bagaimana bisa bunuh diri? Dia mengajukan pertanyaan. Di mulutnya sudah tersedia racun jahat. Dengan obat beracun itu, dia menghabisi jiwanya sendiri. Leng San Pian memberi keterangan. Mengapa harus buruh diri? I Elip Tiong memeriksa keadaan Lau Kan Cun. Betul orang-orang itu sudah melakukan hara kiri bunuh diri. Leng San Pian berkata, Inilah garam mulutku yang lancang. Ku katakan, kau hendak memaksa dia memberi petunjuk jalan yang menuju ke arah markas besar komplotannya. Ternjata pemimpin komplotan tukang beset kulit manusia itu telah memegang kelemahannya. Semua keluarga Lau Kan Cun telah dipegang kuat. Bila mana dia berani berhianat, jiwa anak istrinya akan disiksa sehingga mati, dikatakan sangat mengenaskan sekali. Gigi Lau Kan Cun dicabut sebuah, diganti dengan gigi palsu yang berisi obat beracun, gigi ini khusus. Disediakan untuk bunuh diri, dengan demikianlah, dia dapat menolong siksaan berat dari keluarganya. Leng San Pian menarik napas panjang, menengok ke kanan dan kiri, dia tidak menemukan intian Liu, segera dia mengajukan ketanjaan. Di mana intian Liu Yeu Seng Chu berkata, dia terlalu banyak mengecekiarkan darah jiwanya tidak dapat ditolong. Sudah kita kebumikan. I Elip Tiong mengeluarkan keluhan napas Lai Su. Sebenarnya, aku hendak meminta keterangan mereka. Sungguh diluar dugaan. Duanya mati lebih dahulu. Kesalahan berada padaku berkata Leng San Pian. Tidak sebarusnya ku beri keterangan yang terlalu banyak. Kukira, si Raja Gunung itulah yang terlalu lihai. Dimisalkan mereka tidak mati. Mengingat adanya gigi beracun itu yang sudah dipasang terlebih dahulu, kukira mereka juga tidak mau membocorkan rahasia. Seperti keadaan Lau Kan Cun, keluarga intian Liu tentu berada di bawah kekuasaan Raja Gunung itu. Kini pengusutan terputus, berkata Leng San Pian. Kau mengetahui lain cabang usaha mereka? I Elip Tiong menggeleng-gelengkan kepalanya. Usaha komplotan tukang beset kulit manusia ini tidak terbatas pada perusahaan rumah makan saja. Adanya perusahaan rumah makan lebih menguntungkan mereka. Rumah meskan dapat menyedotuang kontan sebanyak mungkin juga tidak menarik kecurigaan banyak orang-orang. Tidak seperti perkebunan teh atau persuaan kuda. Sayang belum ada info baru tentang salah satu cabang perusahaan Partai Raja Gunung ini. Maksudmu? Mereka hendak membawa uang-uang ini ke kota Susia. Di kota itulah orang-orang mereka menantikan kedatangannya besar. Kemungkinan ada suatu cabang perusahaannya. Aku hendak menyelidikinya keadaan kota Susia, berkata I Elip Tiong. Leng San Pian menyetujui langkah ini. Bagaimana hasilmu kepada pengejaran tadi? Dia bertanya. Dua Raja Silat Susat I Satu U yang kau maksudkan bertanya I Elip. Tiong tertawa. Leng San Pian menganggukan kepalanya. Mengapa mereka berpihak kepada kita? Dia betul tidak mengerti. Ha, ha, I Elip Tiong tertawa lagi. Dua orang-orang tadi bukanlah Raja Silat Sesat yang asli. Maksudmu Leng San Pian membelalakan mata. Kita telah kena dikibuli olehnya, berkata satu Elip Tiong. Dua orang-orang inilah yang kita harapkan. Mereka berupa tenaga bantuan yang didatangkan oleh gerakan Subetong Simbeng, yang menyamar menjadi Raja Silat Siluman Bube. Bube Ebeng adalah Raja Silat Tenang Hangpoh Kieh, yang menyamar menjadi Raja Silat Gila Sier It Hu adalah Raja Silat Karya Kamlubin. Mereka pun berupa Raja Silat ternama, bedanya, bila mana Bube Ebeng dan Sier It Hu dari 12 Raja Silat gelolongan susat, Kamlubin dan Hangpoh Kieh adalah Raja Silat dari golongan Kesatria. Aha! Leng San Pian beseteriak girang. Tidak ku sangka bantuan. Itu dapat memainkan sandiwara seperti itu, Elip Tiong berkata. Aku pun tertipu olehnya. Aku sadar setelah kepergiannya kedua Raja Silat itu maka aku mengejar mereka untuk mengucapkan terima kasih kita. Berhasilkah mengejar kedua Raja Silat itu bertanya Leng San. Pian. Mereka tidak pergi jauh, berkata Elip Tiong. Mereka menantikan kedatanganku. Mereka menantikan di bawah sebuah pohon besar. Kedatanganku disambut oleh Raja Silat Karya Kamlubin, dengan tertawa dia berkata kepadaku bahwa aku mempunyai otak dari batu kerikil, bila tidak dapat memecahkan penyamaran mereka, aku tidak berhak duduk sebagai Duta Satu Stimewa berbaju kuning nomor 13, bila tidak dapat memberdakan sifat Raja Silat susat dan Raja Silat kesatria. Aku dipecat dari anggota Suhetong Simbeng, bila tidak menemui mereka berdua. Mereka pun termasuk tokoh silat yang aneh, berkata Leng San Pian. Mereka berkata, hanya kerah halus yang seperti itulah mereka dapat mengantar kita di kota ini, Cui Cipli mempunjai cabang jalan ke arah sembilan penjuru, mudah untuk melarikan diri. Bukan saja si Raja Silat Bajangan Cokaha Uliong yang membuat pengawalan, anak buah komplotan tukang beset kulit manusia itu sangat banyak, dia meninggalkan pesan, kita harus berhati-hati, I Elip Tiong meneruskan keterangan. Leng San Pian bertanya lagi, dimanakah mereka kini sudah pergi? Mereka pulang ke markas besar Suhetong Simbeng sudah ku ceritakan tentang. Adanya sembilan darah dari keluarga Ang, mereka bersedia menjodohkan dengan dua duta istimewa berbaju kuning yang masih bujangan. Nasib sembilan darah dari keluarga Ang itu yang bagus, berkata Leng San Pian. Ang Yan Bwe dan saudaranya hendak merampah Suang yang dititipkan kepada San Hang Piao Kiok, mereka tidak berhasil langsiau pengtertangkap, atas mulut manisi Elip Tiong, terikatlah jodoh mereka. Inilah kejadian di belakar cerita, di sini tidak perlu dipanjang lebarkan. Berhasilkah I Elip Tiong dan Leng San Pian membawa lari uang itu? Mari kita mengikuti bagian ketujuh. Bagian ketujuh. Lagi Ye Useng Chu yang mendapat tugas mengurus kematian Lau Kan Chun. I Elip Tiong dan Leng San Pan kembali ke rumah makan, mereka harus bergegas-gegas meninggalkan tempat itu. Para tamu di dalam rumah makan masih ramai memperbincangkan soal terjadinya pertempuran di luar lapangan. Metu I Elip Tiong yang tajam segera dapat menangkap satu bayangan, itulah bayangan seorang orang kakek berbaju hijau, makan di satu meja yang tersendiri, telinganya dipasang panjang. I Elip Tiong menarik Leng San Pan, dengan tangannya yang dibasahi dengan arak dia menulis. Jangan bersuara, ada musuh. Wajah Leng San Pian berubah. Dia memperhatikan keadaan di dalam rumah makan itu, hanya tinggal empat orang-orang tamu. Dia tidak tahu, siapa dari keempat orang-orang itu yang dimaksudkan dengan musuh. Leng San Pian memandang ke arah I Elip Tiong. Dia hendak meminta keterangan yang lebih jelas. Di dalam rumah makan itu masih terdapat banyak orang-orang San Hang Piao Kio, I Elip Tiong mendatangi seorang-orang di antaranya, dengan tulisan, dia mengajukan pertanyaan. Bilakah kedatangan orang-orang tua berbaju hijau itu? Orang-orang yang ditanya membelalakan mata, memeriksa seluruh isi ruang semakan akhirnya tertuju pada kakek berbaju hijau itu. Belum lama, dia memberikan jawaban. Jangan bersuara, Lelip Tiong menggunakan tangannya menulis di meja. Gunakanlah keros seperti aku. Dengan tulisan, orang-orang itu mengaganggukan kepalanya. Apa yang dilakukan olehnya bertanya lagi I Elip Tiong tetap dengan tulis. Orang-orang itu menulis. Semua orang-orang mempercakapkan kejadian tadi dia memasang kuping panjang, kadang-kadang mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang diajukan olehnya menulis lagi I Elip Tiong. Tidak terdengar jelas menulis orang-orang yang ditanya. I Elip Tiong sengajak Leng San Pian meninggalkan tempat itu. Di luar, Leng San Pian bertanya, Siapakah kakek berbaju hijau tadi? Calon mertuaku, namanya Aipek Cun, jawab I Elip Tiong. A-a-a-a-a-a-a-a-a. Tanda petik. Agak menja, ada perlu untuk menuturkan sedikit tentang Aipek Cun. Aipek Cun adalah haya Aiceng, sedangkan Aiceng adalah kekasih I Elip Tiong. Aipek Cun adalah salah satu dari empat murid si Raja Silat. Aipek Cun mempunjai seorang-orang murid yang bernama Su Hongeng, dan Su Hongeng inilah yang menjadi bibit bencana rimba persilatan. Dengan menggunakan perawakannya yang agak mirip dengan I Elip Tiong, dengan menggunakan tutup kerudung hitam dan baju hitam, dia berhasil menciptakan dongeng pemuda misterius berkerudung hitam melakukan pembunuhan di beberapa tempat. Maka I Elip Tiong yang dikejar-kejar orang-orang, inilah fitnah. Adanya fitnah celaka itu, I Elip Tiong digusur ke meja hijau Su Hetong Simbeng, dengan satu hukuman, itulah hukuman mati. Duta nomor empat dari gerakan Su Hetong Simbeng yang bernama Can Chenglun dengan gelar hakim hitam adalah guru I Elip Tiong, berkat bantuan Can Chenglun inilah jiwa, I Elip Tiong dapat diselamatkan. Semua dosa ini harus ditanggung oleh Su Hongeng, Aipek Cun dan si Raja Gunung. Dosa pertama berada di tangan Su Hongeng, dosa kedua di tangan Aipek Cun dan berikutnya adalah si Raja Gunung yang misterius itu. Menurut dosa, urutan tadi tidak bisa disangkal atau diganggu-gugat. Menurut kedudukan, otak pertama adalah si Raja Gunung yang dibantu oleh sebelas Raja Silat Susat lainnya. Karena itu, Su Hetong Simbeng memberi tugas kepada I Elip Tiong untuk menyelidiki pusat markas gerakan tukang beset kulit manusia itu. Info I Elip Tiong alias si Tiam Tin Bulimuye Tau dengan gelarnya tokoh ajaib dari kotak Langan, pedang yang menundukkan rimba persilatan itu sangat tajam. Dia berhasil menemukan salah satu cabang perusahaan si Partai Raja Gunung. Itulah Ruman Makan Hian Koklau. Di sana muncul seorang-orang Raja Silat Bajangan Cokaha Uliong, kekayaan uang kontan yang ada harus diwajibkan dibawa pulang. Inilah kesempatan baik, dengan menyamar menjadi seorang-orang Piau Susan Hang Piau Kiok, I Elip Tiong berhasil menyertai perjalanan itu. Maksudnya mengincar pusat markas gerakan Partai Raja Gunung. Bantuan Suhetong Simbeng sudah datang, Delgan menyamar sebagai Bube Ebeng dan Sier Ithu, Raja Silat Kesatria Kamlubin dan Heng Poh Kie dapat mengusir Cokaha Uliong secara halus. Mereka menyerah kau uang itu. Dikala I Elip Tiong dan Leng San Pian, hendak melanjutkan usahanya, mereka menemuk Sna Ipek Cun. Inilah gangguan. Leng San Pian menjadi bingung. Dia bertanya, bagaimana dia bisa berada di tempat ini? I Elip Tiong berkata, Kukira dia inilah yang mendapat tugaan menjambut kedatangan uang. Kukira dia sudah tahu kejadian tadi. Seluruh isi rumah makan Cui Im Kuan Kociam sudah digegerkan olehnya. Bagaimana ilmu A Ipek Cun itu berkata Leng San Pian? Sangat tinggi, berkata I Elip Tiong. Tinggi sekali. Dia adalah murid si Raja Gunung. Inilah orang-orang yang berhasil mendidik si pemuda misterius berkerudung hitam Su Hongeng. Ilmu kepandayan Su Hongeng sudah sangat tinggi, dia dapat mengacau anak buah lima partai besar tanpa gangguan, mudah dibayangkan, sampai di mana ilmu kepandayan A Ipek Cun. I Elip Tiong dan Leng San Pian belum menemukan Kere untuk menghadapi A Ipek Cun. Di saat itu, satu bajangan hijau berjalan keluar, siapa lagi? Bila bukan tokoh tukang beset kulit manusia A Ipek Cun. Le Lip Tiong dan Leng San Pian memisahkan diri mereka. A Ipek Cun menghampiri datang merangkapkan kedua tangannya, memberi hormat kepada Leng San Pian, digeser sedikit, juga kepada I Elip Tiong. A Ipek Cun pernah menjumpai I Elip Tiong, tentu saja di dalam keadaan seling. Kini Le Lip Tiong sudah berganti rupa, maka A Ipek Cun tidak kenal kepadanya. Mengganggu Ji Wiai berdua, A Ipek Cun membuka suara. Leng San Pian dan I Elip Tiong membalas hormat itu. Lotiang ada seowatu bertanya Leng San Pian. Ji Wiai berdua tentunya Piao Su dari Sang Hang Piao Kiok bertanya A Ipek Cun. Betul, Leng San Pian menganggukan kepala. Kami Leng San Pian pemimpin perusahaan. A A A A A A A. Pandekar cambuk gunung yang ternama, sekali lagi A Ipek Cun memberi hormat. Gelar itu diberikan oleh beberapa sahabat yang bermulut usil, Leng San Pian merendahkan diri. Dan bagaimana dengan sebutan saudara ini A Ipek Cun menanyakan nama I Elip Tiong. Pendekat pemetik bintang Leong Palsu, berkata Leng San Pian memperkenalkan Piao Su-nya. Saudara misanku yang membantu usahusan Hang Piao Kliok Oh, pendekar pemetik bintang Leong Palsu Sudah lama aku mendengar namamu, berkata A. I. Pek Chun Dia hendak mengumpak orang-orang, tentu saja bukan kata yang sejujudnya Dari mana dia kenal kepada pendekar pemetik bintang Leong Palsu Sedangkan nama itu hanya nama I. Elip Tiong Hanya I. Elip Tiong punya bisa I. Elip Tiong membalas hormat itu Aku Hoan Pak K. O. Kelahiran Hulam, A. I. Pek Chun Memperkenalkan diri dengan nama Palsunya Boleh Lohu mengajukan pertanyaan, kemanakah rombongan Jiwiye sekalian hendak berangkat? Maaf, berkata Leng San Pian Perjalanan perusahaan kami tidak dapat diterangkan Bukan maksud Lohu yang hendak menjadi mata perampok Berkata A. I. Pek Chun Lohu ada membawa barang berharga di misalkan Cuye sekalian Mengambil tujuan arah yang sama Lohu ingin turut, sekalian mendapat jaminan kawalan Lohu yang hendak menuju ke arah kota mana bertanya Leng San Pian A. I. Pek Chun tidak menjawab pertanyaan itu Dari dalam saku bajunya, ia mengeluarkan sebuah bungkusan Dikeluarkannya isi bungkusan itu, ternyata butir mutiara bagus yang mempunyai nilai besar Kemudian, cepat disimpannya lagi mutiara tadi Demi keamanannya barang inilah, dia betkata Lohu membutuhkan pengawalan Lohu yang menuju ke arah kota Leng San Pian mengulang pertanyaannya Kota Cheng yang hian, jawab A. I. Pek Chun dekat sekali Sangat menyesal, berkata Leng San Pian Kita bukan satu tujuan Oh, A. I. Pek Chun memperlihatkan sikapnya yang sangat kecewa Liyong Piau Wusu, Leng San Pian menoleh ke arah I. Liptiong Ada baiknya kita melanjutkan perjalanan Tunggu dulu, A. I. Pek Chun berteriak gugup Kujanjikan hadiah seratus tel perak uniuk ongkos pengawalan Sang Hang Piau Kiyok hanya mempunyai dua piaw sup pembantu Berkata Leng San Pian Jumlah tenaga kita masih belum cukup Leng San Pian menolak untuk melakukan perjalanan bersama-sama dengan tokoh komplotan tukang beset kulit manusia itu Dua ratus perak lagi, A. I. Pek Chun menabah jumlah persennya Seribu dua ratus tel perak Dia mengucapkan jumlah uang Bukan soal ongkos berkata Leng San Pian Betul kami Kurangan tenaga A. I. Pek Chun menggusuk-gusukan keduanya Seolah bertemu dengan kesulstan besar Bagaimana? Bagaimana aku melanjutkan perjalanan dia mengoceh seorang-orang diri I. Liptiong membuka mulut Segera dia berkata Biar aku yang mengawal tuan ini Leng San Pian menoleh ke arah ketua muda itu Alisnya berkerut kencang Mana bisa dia memberi peringatan bahwa urusan mereka belum selesai I. Liptiong berkata Jarak ceng yang hian dan cui citli tidak terlalu jauh Paling lama memakan waktu perjalanan dua hari Biar kuantar tuan ini terlebih dahulu Setelah selesai, aku akan kembali segera Rombongan boleh menunggu di cui citli saja Tapi Tapi Leng San Pian bingung I. Liptiong menghadapi A. I. Pek Cun Dia tidak takut dikenali oleh calon mertua itu Ilmu menghias wajahnya sudah begitu sempurna Di saat itu, kedudukannya adalah Pendekar pemetik Bintau Kliong palsu Lotiang, dia membuka suara Kau berjalan kaki atau menunggang kuda Lotiang ini berarti sebutan untuk orang-orang tua yang dihormati A. I. Pek Cun berkata Sebenarnya, aku melakukan perjalanan dengan kuda Binatang itu tidak sanggup mempertahankan dirinya Dia mati di tengah jalan perjalanan yang diteruskan siang malam itu Merenggut jiwanya apa boleh buat Aku harus berjalan kaki Sanggupkah melakukan perjalanan dengan sepasang kaki Bertanya lagi I. Liptiong Akan lohu usahakan Berkata A. I. Pek Cun Lohu berarti aku Suatu istilah sebutan seorang orang tua yang menamakan dirinya Hendak berangkat sekarang bertanya Leliptiong N. G. N. G. Bilamina Leng Piawusu tidak keberatan Lohu hendak berangkat segera Berkata A. I. Pek Cun menganggukan kepala I. Liptiong memandang Leng San Pian Bagaimana dia bertanya Baiklah Leng San Pian belum dapat menduga isi hati I. Liptiong Mengawal A. I. Pek Cun meninggalkan rumah makan Cui Im Kuan Kociam Tidak jauh Secara mendadak saja I. Liptiong berkata Harap lodang tunggu sebentar Aku lupa sesuatu A. I. Pek Cun Tidak takut pemuda itu melarikan diri Ia memandang dari jauh Secepat itu I. Liptiong lari kembali Menjumpai Leng San Pian dan meninggalkan pesan Aku tidak takut dikalahkan oleh A. I. Pek Cun Tapi aku belum mempunyai itu kekuatan untuk mengalahkannya Segeralah bubarkan orang-orang-orang kita Tentang uang perak itu Sebaiknya disembunyikan atau ditanam saja di suatu tempat yang aman Menunggu sampai keadaan bersih dari segala gengguan kita dapat balik menggalinya Dan kau Leng San Pian sangat khawatir Aku dapat melihat suasana Mungkin tidak menggabungkan diri dengan kalian Langsung mencari info baru di kota Susia Percakapan mereka perlahan sekali Tubuh I. Liptiong melesat Bergabung dengan A. I. Pek Cun yang sudah menunggu dirinya Perjalanan kedua orang-orang itu diteruskan Lih kemudian, A. I. Pek Cun menghentikan langkahnya Mengapa I. Liptiong mengadukan pertanjaan? Kaki tuaku sudah lemah berkata A. I. Pek Cun Membutuhkan waktu untuk istirahat Belum juga tiga li, berkata I. Liptiong Bilakah kita dapat sampai di tempat tujuan? Lohu seorang-orang pedagang, mana dapat disamakan denganmu? Berkata A. I. Pek Cun Loti yang melakukan perjalanan seorang-orang diri Bertanya lagi I. Liptiong A. I. Pek Cun menjawab, betul Loti yang adalah seorang-orang yang pemberani Berkata I. Liptiong Aku membutuhkan pengawalan Karsna mendengar cerita para tamu rumah makan Yang menceritakan adanya bentrokan senjata besar-besaran Karena itu hati Lohu menjadi kecil Kini sudah dikenal tentu sudah berhasil memulihkan keberanian itu Berkata I. Liptiong tertawa Kedua orang-orang Ino saling main sandiwara Tipu menipu bohong-membohongi A. I. Pek Cun berkata Lohu dengar tentang cerita Raja Silat apakah yang terjadi? Cerita mereka simpang siur, tidak mudah dimengerti Kukira kau dapat membuat cerita yang lebih jelas Tidak semua Raja Silat, berkata I. Liptiong Hanya dua mereka adalah Raja Silat Siluman Bube Ebeng dan Raja Silat Gila Sier It Hu Mereka bersantap makan malam di rumah makan Cui Im Koan Kociam bertanya A. I. Pek Cun N. G. I. Liptiong menganggukan kepalanya Mungkin terlalu banyak menengak arak Di dalam keadaan setengah mabuk Mereka mendemonstrasikan beberapa macam ilmu kepandayan silat Setelah itu mereka pergi Dan kudargar ada dua orang-orang lainnya yang bernama Intian Liu dan Lau Ken Cun Kedua orang-orang ini juga turut pergi di belakang kedua Raja Silat itu Termjata A. I. Pek Cun belum mendapatkan keterangan yang jelas Dia tidak tahu bahwa Intian Liu dan Lau Ken Cun sudah tidak ada Liptiong menjawab pertanyaan Betul Mereka adalah satu rombongan A. I. Pek Cun bertanya lagi Tidak terjadi bentrokan senjata I. Liptiong menjawan Hanya demonstrasi-demonstrasi biasa A. I. Pek Cun berkata lagi Liyong Piau suka sangat pandai mengarang cerita Kau adalah seorang-orang pembohong besar I. I. Liptiong tertawa Katanya Bagaimana menurut apa yang dapat ku tangkap Cerita mereka sebagai berikut Kau menotok jatuh Lau Ken Cun tanpa jurus ketiga Kemudian, mengalahkan Intian Liu sehingga orang-orang itu kehilangan sebelah tangannya Adakah kejadilan yang seperti ini? Lut yang berkata I. Liptiong Sebagai seorang-orang pedagang, apa guna kau menyelidiki persoalan kami? Tahukah, apa saja yang diperdagangkan olehku? Belum tahu Kulit manusia pun sangat berharga Karena itu, aku harus tahu Bagaimana hubungan Loti yang dengan kedua tokoh silat yang Loti yang sebutkan tadi I. Liptiong mengulur waktu dia harus Memberi banyak kesempatan kepada Leng San Pian sekalian menyebar uang peraknya Lau Ken Cun dan Intian Liu adalah dua orang-orangku yang boleh dipercaya Berkata A. I. Pek Cun terus terang I. Liptiong sudah bersiap-siap untuk menghadapi A. I. Pek Cun Loti yang pandai membuat humor, dia tertawa Bukan humor, berkata A. I. Pek Cun sungguh Inilah kenjataan Loti yang hendak menyelidiki jejaknya kedua anak buahmu bertanya lagi I. Liptiong N. G. Tanda petik Loti yang hendak menuntut balas? Tentu, A. I. Pek Cun menganggukan kepalanja Aku mulai tertarik padamu Bila betul apa yang mereka ceritakan itu sebagai suatu kenjataan Kau dapat mengalahkan Lau Ken Cun tanpa gebrakan ketiga Ini membuktikan ilmu kepandaian silatmu yang sangat tinggi Aku bersedia menyudahi persengketaan Bila kau dapat mengalahkan diriku Kecuali itu aku akan memberi hadiah lain Semua barang milikku, termasuk tujuh butir mutiara pusaka Segera ku serahkan padamu bersiap-siaplah untuk membuat partempuran Loti yang sudah terlalu banyak minum marak Sudah mabukkah bertanya I. Liptiong sambil bersiap-siap? Aku tidak mabuk, berkata A. I. Pek Cun dingin Hayo katakan siapa dirimu Piausu dari Sanhang Piaw Kiyok, jawapi I. Liptiong Namamu A. I. Pek Cun membentak pendekar pemetik bintang Leong Palsu Berkata I. Liptiong Sikapnya semakin menantang Masih hendak menyembunyikan diri berdengu Sa. I. Pek Cun marah Apa yang disembunyikan I. Liptiong masih berlagak pailon Namamu membentak A. I. Pek Cun keras Namaku Leong Palsu, berkata I. Liptiong Bagus! Akan kulihat sampai di mana kepandaianmu itu A. I. Pek Cun menggerakkan kaki Dengan kecepatan yang tidak dapat dilukiskan Mengancam perut jago kita I. Liptiong memusatkan semua perhatiannya Kepada sepasang tangan A. I. Pek Cun Yang datang adalah serangan kaki Sungguh berada di luar perhitungan Dengan serangan seperti itu Dia dipaksa mengundurkan diri Tapi I. Liptiong tahu Apa akibat dan kemundurannya itu Dia akan didesak terus-menerus Sehingga kehabisan tenaga Tidak mudahi mengembalikan posisi yang sudah berlangsung Karena itu semua kekuatan dikerahkan kepada sepasang ujung kaki Ciyuut melejit tinggi Tangan kanannya ditekan ke bawah Tunduk memotong kaki A. I. Pek Cun Menghindari dari serangan musuh Dan sekalian membuat penyerangan balasan Inilah pertahanan terkuat A. I. Pek Cun mengeluarkan suara heran Ketangkasan I. Liptiong sungguh berada di luar dugaannya Cepat dia menahan kaki Agar tidak terpapas rusak oleh tangan jago itu Kini tangannya yang bekerja Balik membacok tangan I. Liptiong I. Liptiong sengat kenal kepada A. I. Pek Cun Sampai di mana ilmu kepandayan calon mertua itu Dia sudah dapat meresapkan ke dalam benak pikirannya Dia sudah memperhitungkan bakal adanya serangan luar biasa Tapi, dengan tubuh yang tidak menginjak tanah Dia menjepakan kedua kaki Mengancam sepasang mertu A. I. Pek Cun Sepasang tendangan kaki itu mengejutkan A. I. Pek Cun Dengan bacokan tangan yang disertai tenaga dalam setidak-tidak kenja Musuh harus mundu lebih dahulu Hawa pukulannya cukup untuk menyesatkan jalan pernapasan Piaw Su biasa Tapi I. Liptiong tidak Ini suatu bukti bahwa ilmu kepandayan lawan adalah setarap dengan ilmu kepandayannya Hektometer, A. I. Pek Cun menambah kekuatan menyerang Terus-menerus mengejar seng musuh dengan pukulan berantai Sambung-menyambung menjadi satu Galak sekali I. Liptiong mempertahankan diri dari serangan itu Semakin lama, pertempuran semakin cepat Piaw makin berbahaya Tubuh dua orang-orang itu berguling-guling Terjadilah dua biang lalah hitam sulit membedakan Yang mana I. Liptiong dan yang mana A. I. Pek Cun Seratus jurus kemudian Terdengar suara benturan yang dasyat B. E. Enggak Tubuh dua orang-orang itu terpisah A. I. Pek Cun dan I. Liptiong berusaha mempertahankan posisinya A. I. Pek Cun berdiri dengan mata melotot begitu galak dengan suaranya yang berdengung jauh Dia berkata Cun mempunyai ilmu kepandayan yang luar biasa Mengapa tidak berani memperkenalkan nama asli? Dia tidak tahu sedang berhadapan dengan calon mantu pilihan Putrinja sendiri Dia berkata